Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat lumpia mayo Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 7 buah sosis rasa ayam, kemudian kita rebus Rebus kurang lebih selama 10 menitan Nah setelah 10 menit langsung saja kita angkat Kemudian sosisnya kita bagi menjadi 3 Lalu masing-masingnya kita bagi lagi menjadi 2 bagian Nah jadi untuk 1 buah sosis kita bagi menjadi 6 bagian ya teman-teman Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah selesai diiris semua, kemudian sisihkan Langkah selanjutnya, rebus 2 butir telur ayam kurang lebih selama 10 menitan atau sampai matang Nah kalau sudah matang langsung saja kita angkat Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam air Supaya lebih cepat dingin dan mudah untuk dikupas Lalu telurnya kita kupas sampai bersih Dan hasil telurnya lebih mulus ya teman-teman Kemudian siapkan 150 gram mayonaise Lalu tambahkan 1 sendok makan susu kental manis Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya Langkah selanjutnya, kita membuat bahan perekat Masukkan 3 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan secukupnya air Kita tuangkan sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Nah untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman Nah jadi untuk isiannya ada sosis, mayonaise, 150 gram saus sambal 2 butir telur ayam yang sudah direbus Dan larutan terigu digunakan sebagai perekat Kemudian siapkan 1 lembar kulit lumpia Lalu kita masukkan 1 per 4 sendok makan mayonaise Lalu masukkan 1 potongan sosis Kemudian untuk telurnya ini kita belah menjadi 2 bagian terlebih dahulu Lalu kita iris tipis seperti ini Karena ini mau dijual seribuan ya teman-teman Jadi porsinya agak kecil-kecil ya Lalu tambahkan sedikit saus sambal Kemudian untuk pinggiran kulit lumpianya kita olesi dengan larutan terigu Nah lalu kita lipat membentuk segitiga seperti ini Untuk ujung atasnya kita tekan-tekan supaya tidak bocor ya teman-teman Kemudian kita lipat seperti ini Dan untuk pinggirannya kita olesi lagi supaya lebih nempel Nah untuk hasilnya segitiga seperti ini ya Dan supaya lebih jelas saya ulangi lagi ya teman-teman Masukkan sedikit mayonaise Kemudian masukkan potongan sosis Nah lalu kita potong telurnya tipis aja Kemudian tambahkan sedikit saus sambal Dan untuk pinggiran kulit lumpianya kita olesi dengan larutan terigu Digunakan sebagai perekat Nah kalau sudah kemudian kita lipat membentuk segitiga seperti ini Dan untuk ujung atasnya ini kita tekan-tekan ya supaya tidak bocor Kemudian kita lipat lagi Lalu untuk pinggirannya kita olesi Kemudian kita lipat Nah cara bikinnya gampang banget kan teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah lumpia mayo ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya teman-teman Dan ini dia lumpia mayonya sudah selesai dibentuk semua Dan untuk satu resepnya tadi menghasilkan 42 piece Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Dan ini dia lumpia mayonya sudah matang aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm masya Allah rasanya enak banget sangat gurih Dalamnya lembut dan luarnya sangat garing Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mica seperti ini Nah dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis ya teman-teman Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh